Hai cofrens, kita cari yuk penurunan hasil panen yang tertinggi itu pada tahun berapa Nah ini ada diagram garis, cara membacanya kurang lebih sama dengan diagram yang lain Untuk sumbu yang mendatar disini adalah tahun Dan untuk sumbu yang tegak disini adalah hasil panennya dalam kilogram Kita akan membaca untuk data-datanya dulu nih cofrens Yang pertama hasil panen cabai tahun 2011 Kita lihat titiknya, kita tarik garis ke kiri ada di angka 3000 Begitu pula seterusnya sampai dengan ke tahun 2016 Nah sekarang yang kita perhatikan yang garisnya menurun aja nih cofrens Seperti yang kita beri lingkaran warna merah ini ya Nah ada dua kali penurunan dari 2012 ke 2013 dan 2015 ke 2016 Nah yang pertama dulu nih 2012 ke 2013 Penurunannya adalah kita cari selisihnya Berarti selisih dari yang tertinggi dikurangi dengan yang lebih rendah Ada 4000 dikurangi dengan 2900 Hasilnya berapa ya cofrens? Kita hitung bareng-bareng yuk dengan cara pengurangan bersusun Ingat nulisnya harus yang lurus Antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya Nah ada 0 kurangi 0 0, 0 kurangi 0 0, 0 kurangi 9 Nggak bisa ya harus pinjam 1 4 dipinjam jadi 3 0 nya karena pinjam jadi 10 10 kurangi 9 Pinter ada 1 3 kurangi 2 Benar banget ada 1 Jadi penurunannya itu selisihnya adalah 1100 kg Wah banyak juga ya Sekarang kita hitung yuk untuk penurunan yang kedua Penurunan yang kedua itu dari 2015 ke 2016 Caranya kurang lebih hampir sama Ada 4200 kita kurangi dengan 4100 Nanti cofrens boleh banget ya Coba hitung di rumah dengan cara pengurangan bersusun juga Semangat Kita peroleh selisihnya adalah 100 kg Jadi yang lebih besar yang mana cofrens? Yang 1100 Yaitu yang penurunan pertama Yang terjadi pada tahun 2012 ke 2013 Sehingga kita peroleh jawabannya yang mana? Benar banget jawabannya adalah yang B Atau kalau cofrens mau melihat dari diagram garisnya boleh banget Cofrens tinggal pilih mana yang jarak ketinggiannya paling besar Antara satu titik dengan titik yang lain Nah gitu ya cofrens Tapi untuk lebih aman Cofrens boleh banget menghitung seperti ini Untuk memastikannya lagi Oke ya Yay kita udah berhasil ngerjain soal ini cofrens Hebat banget Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya cofrens Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal ini